Pencarian kotak hitam pesawat Air Asia KZ8501 oleh tim gabungan TNI Angkatan Laut terus dilanjutkan. Bersamaan dengan proses penarikan bagian ekor pesawat, tim mendeteksi sinyal yang diduga sebagai sinyal kotak hitam. Namun, posisi sinyal berjarak sekitar 300 meter dari posisi ekor pesawat. Kondisi pesawat yang pecah memang menimbulkan spekulasi. Kotak hitam sudah tidak berada di posisi awalnya. Kekhawatiran ini disampaikan Panglima TNI saat ditemui di KRI Banda Aceh, Jumat 9 Januari 2015. Ada perkembangan dari satu kapal, kain cadayat, juga ada indikator yang bisa menemukan ping. Ini juga sedang kita kejar, saya kirimkan tujuh orang penjelam untuk mengikuti arah ping itu kemana. Tim gabungan sedang mengupayakan pengangkatan ekor pesawat menggunakan lifting bag. Bersamaan dengan upaya itu, kepastian keberadaan kotak hitam juga terus dicari. Bagian ekor pesawat diketahui menghunjam dalam lumpur di kedalaman 35 meter di bawah permukaan Laut Jawa.